Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap kinerja 498 pejabat fungsional yang bertugas di berbagai satuan kerja perangkat Aceh atau SKPA pada Senin 20 Januari 2020 dan evaluasi ini dipimpin Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah di Ruang Rapat Sekda Aceh. Dalam kegiatan itu, Takwallah mengingatkan para pejabat fungsional agar memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsinya masing-masing karena hal tersebut merupakan persoalan mendasar tercapainya target kerja. Takwallah juga berharap para pejabat fungsional tidak hanya menjadikan pekerjaan sebagai rutinitas tanpa memiliki target yang ingin dicapai. Selain itu, para pejabat juga diminta menjadi panutan bagi bawahan. Kegiatan ini untuk meningkatkan profesionalisme kerja kita bersama agar tujuan pembangunan Aceh di berbagai sektor dapat tercapai dengan baik, kata Takwallah. Sementara itu, para pejabat fungsional dari masing-masing SKPA diberikan kesempatan memaparkan berbagai capaian kerja selama tahun 2019 serta strategi kerja tahun 2020. Pemaparan juga meliputi tugas dan fungsi yang dijelaskan secara konkret hingga 5 strategi pejabat fungsional bersahaja. Lima strategi pejabat fungsional bersahaja adalah strategi kerja yang diminta oleh Sekda untuk diterapkan para pejabat fungsional. Pemaparan para pejabat tersebut mendapat penilaian langsung dari tim penilai yang terdiri dari Sekda Aceh, para asisten Sekda, Badan Kepegawaian Aceh, dan Biro Organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh.